Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran tema di kelas 4 Materi kali ini kita akan membahas tema 6 dan tema 2 materi IK Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang daur hidup hewan Apa itu daur hidup hewan? Daur hidup hewan adalah tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa Pada daur hidup, hewan ada yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak Nah, berikut adalah contoh daur hidup katak Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernafasan untuk bernafas di dalam air seperti pada ikan Tiga minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya Kemudian, tumbuhlah kaki belakang Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru Setelah pertumbuhan anggota tumbuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa Dan dia siap untuk bertelur kembali Nah, yang kedua adalah daur hidup kecoa Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur Setelah bertelur beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa Hanya warna kulitnya saja yang berbeda Nimfa akan mengalami beberapa kali pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa Dan setelah dewasa, dia akan siap untuk bertelur kembali Yang berikutnya adalah daur hidup capung Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur Sama dengan kecoa Ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali Capung berubah menjadi capung dewasa Dan siap untuk bertelur kembali Dan hewan yang terakhir adalah nyamuk Nyamuk juga termasuk jenis rangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggal Setelah cukup umur, tempayak berubah menjadi pupa Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air Ia akan kembali ke air ketika mendak dan berkelu Nah, demikian penjelasan dari bapak tentang beberapa daur hidup dari hewan-hewan tersebut Nah, anak silahkan pelajari kembali materi tersebut Supaya bisa lebih memahami tentang daur hidup dari hewan Demikian video dari bapak Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami Terima kasih, selamat belajar